Tentara Israel menyatakan kemarin malam bahwa mereka telah menyerang 29.000 target di jalur Gaza sejak dimulainya perang. Menurut data dari militer mengenai aktivitas angkatan udaranya yang diterbitkan oleh surat kabar Ibrani, Yediot, Ahronot, pesawat-pesawatnya menyerang lebih dari 31.000 target di semua lini di Lebanon, Gaza, dan Syria. Surat kabar itu menambahkan bahwa sebagian besar dari jumlah tersebut sekitar 29.000 terjadi di Gaza, dan sekitar 1.100 serangan, dan sekitar 1.100 diserang di Lebanon Selatan. Data tersebut juga mengindikasikan bahwa sekitar 7.000 serangan merupakan serangan bedah berdasarkan permintaan pasukan darat, Sekitar 26.000 serangan dilakukan dengan menggunakan jet tempur, sekitar 3.800 menggunakan helikopter tempur, dan hampir 3.800 menggunakan pesawat tak berawak. Menurut sumber yang sama, Sejak 7 Oktober, Israel telah melancarkan perang yang menghancurkan di jalur Gaza, yang mengakibatkan puluhan ribu korban jiwa, yang sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan, selain bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kerusakan yang nyata pada infrastruktur dan properti menurut data Palestina dan Internasional. Hal ini menyebabkan Israel menghadapi tutuhan pelanggaran konvensi serius di Mahkamah Internasional. Jangan lupa like, share, komen, follow Fanspeak Facebook, dan subscribe channel Youtube Armada Factor. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!